Terima kasih telah menonton 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 Selamat pagi Terima kasih telah menonton Siapa Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Siapa Selamat pagi Terima kasih telah menonton 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 Ternyata satu keyakinanku Bintangkan teman-teman Pada pahidumu Berbagi akan datang Malam-malam aku Berbagi Dapat dikanggungi Oh Banyak satu keyakinanku Bintangkan teman-teman Bintangkan teman-teman Bintangkan teman-teman Bintangkan teman-teman Bintangkan teman-teman Bintangkan teman-teman PEMBICARA 1 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 Terima kasih. 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 Bapak ibu. Video yang barisan bapak ibu. adalah video Ugrida. atau lebih cepatnya Fakultas Ekonomi Ugrida. di 2016 ini. Andreas. Karena Ugrida sudah menulai portal. Pastinya Ugrida ini mencetak banyak banget. Salah satunya alumni ada yang hadir hari ini Iya langsung aja deh Yang tadi kita bilang senior manager yang maha itu loh Luar biasa banget ya Yuk kita panggil sama-sama kepada Bapak Ahom Untuk tempatnya saya persilahkan Bapak Ahom boleh di tengah-tengah saya sama Andres dulu gak? Sebelum ngobrol dulu nih kita Oke Sebenernya kita mau mengenal Luni Bapak Ahom nih Alumni dari angkatan kaum berapa? Saya dari angkatan tahun 94 94? Saya belum lahir Boleh kita pilih temukan? Jadi tahun 94 Bapak lulus dari Ubrida Oh kan 94 masuk lulusnya 98 94? Tepat loh luar biasa banget lah Saya 94 Masih rencana Tuhan saya Rencana Tuhan saya juga sama Andres Oh luar biasa mas Sekarang Bapak Ahom Bekerja di Yamaha Sebagai apa Pak? Bawa ceritain sedikit Saya kerja di Yamaha Indonesia Yamaha Motor ya Posisi saya adalah senior General Manager di marketing Oke luar biasa sekali Pak ini ya saya pengen tanya nih Sanda kan banyak sekali aluni yang lulus dari Ubrida Terutama FV Ubrida gitu Terus lupa sama FI nya Terus gak pernah mau main lagi nih Pak Ke Ubrida Apa sih yang bikin Bapak masih pengen nih datang ke FV Ubrida tuh apa sih Pak? Karena kalo gak salah Bapak bukan kali pertama datang kesini sebagai Kali kedua kayak Agur Reysa Oh bukan ya? Iya apa itu Pak? Penjelasannya? Iya karena saya merasa hutang budi sama Ubrida Wih hutang budi gimana tuh Pak? Gimana tuh awal FV? Wah ini panjang diceritain Panjang apa? Kalau gitu nih Karena panjang langsung aja Go to the speech Pak Oh tentu pakai saya persilahkan Ini kalian kasih speech nih Jadi selamat pagi Bapak Ibu sekalian Sorry saya udah biasa terlalu formal kita agak santai aja lah ya Mau bicara apa ya? Oke saya dapat waktu 15 menit Ya jadi tadi saya bicara itu sebenarnya bukan pesan sponsor Bapak Ibu Ya jujur aja gak ada briefing dari panitia kepada saya Bahwa harus memang mau manis soal Ubrida enggak Bapak Ibu Boleh dibilang saya ini pure testimony Apa yang saya alami Saya ini masuk Ubrida tahun 1994 Jujur aja Bapak Ibu saya gak niat masuk Ubrida Saya waktu itu masuk Ubrida karena saya gak punya duit masuk untar Bapak Ibu Ya Karena rumah saya ini jelambar Barang tua saya baru merantau dari Medan Penci saya buka salon Pak Jadi saya SMA di Turgom Jadi mau kuliah semua temen masuk untar Saya ngetes untar saya dapat grade A Cuman begitu lihat SKS nya saya harus bayar 25 ribu saya gak mampu Jadi yang deket untar ya Ubrida gitu Jadi dulu Ubrida image nya dulu adalah Universitas sebelah untar Zaman saya dulu beberapa dosen juga dosen camutan dari untar Kalau sekarang enak sekali ini dosen udah full dedicated buat Ubrida Bapak Ibu Itu awalnya saya masuk Ubrida Enaknya di Ubrida Waktu itu enaknya adalah karena kita jumlah mahasiswanya tidak banyak Jadi hubungan kita sama temen-temen akrab Kadang-kadang Kalau lagi pusing Berantem sama anak Semak BPK penawur Kita rame-rame gitu Perlu rebutan parkir gitu Cuman berantemnya bareng-bareng Jadi kita kompak Bapak Ibu Sampai saya udah lurus Seperti hari ini Saya masih berhubungan dengan teman-teman Pertama kali saya kerja Itu juga karena Direkomendasikan sama teman-teman yang masukin saya kerja Bapak Ibu Jadi Positif poin pertama saya di Ubrida Karena ini kampus ruang lingkupnya kecil Saya sangat akrab sekali kepada teman-teman Hubungan kami akrab Coba Bapak Ibu tanya Mungkin Bapak Ibu ada teman yang anaknya kuliah di kampus tetangga gitu ya Coba tanya mereka Seberapa banyak teman yang mereka masih ingat gitu Beda Bapak Ibu Karena mereka itu kayak pabrik mass production gitu Tapi kalau di Ubrida Saya ini sambadi Saya seseorang Saya dikenal Sampai hari ini dosen-dosen kenal saya Saya dulu ngindep di rumah Pak Deni Ya Jadi tidak ada yang ngomongnya Pure original Bisa dikonfirm semua gitu Bapak Ibu Itu poin pertama Kenapa Positif yang saya dapat dari Ubrida Positif kedua Bapak Ibu Adalah jujur Kalau bicara ilmu Nggak tentu kepake Di pekerjaan Bapak Ibu Belum tentu kepake juga di perusahaan Saya jujur Tapi Yang saya alami sendiri Yang kepake di perusahaan itu adalah soal karakter Bapak Ibu Ya Jadi Mungkin Bapak Ibu pikir Saya taro anak saya di Ubrida Nanti Habis lulus cari kerja gampang apa enggak gitu kan Bikir simpelnya gitu kan Kayaknya kalau anak gua taro di UI lebih gampang di cari kerja Atau anak gua juga di sakti Betul Bapak Ibu Betul Tapi itu dulu Kampus-kampus besar Itu lulusannya dianggap dalam tanda kutip gampang cari kerja Karena mereka punya akses Bapak Ibu Karena mereka keburu terkenal Jadi perusahaan-perusahaan Zaman dulu kalau cari karyawan Ya berarti yang dia ingat aja dong Yang dia ingat pasti kampus-kampus besar Jadi kirimkan berita atau kirim informasi ke kampus-kampus yang mereka tahu kan Tapi hari sekarang Tidak sampai begitu Sekarang perusahaan mah gampang aja kalau mau rekrut karyawan Banyak juga aplikasi di internet Yang merekrut karyawan Itu ada aplikasi namanya link-in Bapak Ibu Itu kalau perusahaan saya mau rekrut karyawan saya tinggal buka situ aja Saya nggak usah jari ke kampus Bapak Ibu Nah pengalaman saya pribadi Bapak Ibu Begitu saya lulus Saya banyak ngelamar juga Bapak Ibu Saya ngelamar di Indomaret Indomarko kantornya di Ancol waktu itu Melamar manajemen trainee Tesnya langsung di ruangan besar ruangan Tiga kali ruangan ini Besertai seribu orang Yang dicari hanya dua orang Bapak Ibu Tesnya berkali-kali sampai capek saya bolak-balik ke Ancol Tiga kali tes Terakhir tinggal disarin tinggal sepuluh orang Bapak Ibu Sepuluh orang itu hari terakhir dimasukkan di ruang interview Di ruang tunggu Di interview oleh Direkturnya Namanya kita interview saya mintip-mintipan dong Saya nggak siapa? Saya siapa ini Ada anak buntar Ada anak UI Ada anak gundik Ada anak UPN veteran di Popoperto Majority pesaing saya adalah dari negeri Tapi coba Bapak Ibu Tepat Siapa yang diterima Walaupun ujung-ujungnya nggak jadi yamaat Kenapa seperti itu Bapak Ibu Karena perusahaan itu nggak beko Bapak Ibu Ujung-ujungnya Lu boleh lah Lu mau lulus dari UI Lu mau lulus dari luar negeri Ujung-ujungnya yang dites adalah Diri anda sendiri Bapak Ibu Yang dites adalah karakter anda sendiri Lulus dari UI, Wuntar, Trisakti itu hanya background buat mereka Tapi begitu mau direkrut jadi karyawan Saya lihat dulu ini anaknya gimana Isinya apa Nah saya bisa bicara begini Karena sekarang saya kirim juga Saya kerja saya interview Itu yang saya alami sendiri sih Bapak Ibu Jadi saya pikir yang paling penting itu isinya Bapak Ibu Lawang kampus sekarang sudah ribuan kampus kok Tapi yang dites adalah isinya Bapak Ibu Nah jujur aja saya kurang tahu kondisi kampus Ukeridas sekarang saat ini Tapi saya sangat surprise dan apresiasi sekali Tadi Pak Rektor ada bicara Ada departemen khusus yang soal karakter dan Bapak Ibu Nah saya pikir karakter itu modal utama Nanti anak Bapak Ibu Masuk ke dunia terja Kalau kepintaran nomor dua Knowledge nomor dua Anytime saya sekarang kalau mau cari tahu apa-apa Saya tinggal buka Google kok Saya mau cari tahu apa Sekarang ada semua di internet itu Tapi kalau karakter itu tidak bisa cari tahu Karakter itu dibentuk Nah salah satu yang merubah hidup saya adalah Saya dibentuk di Ukerida Walaupun memang gak sepenuhnya saya dibentuk di Ukerida Karena peranan orang tua saya juga luar biasa Karena saya dari keluarga perantauan Jadi kita diajarin untuk fight Tapi di Ukerida saya dibentuk untuk Belajar cara memanage orang lain Itu orang tua saya gak bisa ngajarin saya Nah saya itu belajar di Ukerida Kenapa? Karena di Ukerida saya punya kesempatan masuk di lembaga kemahasiswaan Saya adalah ketua himpunan mahasiswa management yang pertama Mentor saya itu Pak Sugeng Saya masuk lembaga kemahasiswaan Dulu sih niatnya buat keren-kerenan Ya Plus supaya teman-teman dibayarin kampus Ya oh saya kan anak jelambar gak ada duit Bapak Ibu Ya kan Tapi disitu saya belajar untuk manage orang Memanage teman-teman kita jadi pengurus Ya Nah itu ilmu yang Kepakai di dunia kerja Saya jadi asisten lab statistik waktu itu Karena semester 2, semester 3 waktu itu saya gak punya duit lagi Jadi saya melamar dapat beasiswa dan jadi asisten Gitu Karena uci saya hanya mampu bayarin saya semester pertama aja Nah tapi ilmu dari asisten itu saya belajar mengenai teknik presentasi Karena saya harus ngajar Saya harus belajar jadi orang yang sabar Kenapa aja yang siswa yang saya harus didik Nah itu yang terpakai nanti saya di dunia kerja Bagaimana saya memanage team Bagaimana saya menjadi bawaan yang baik Dan saya jadi pimpinan bagaimana saya bisa memanage anak buah saya Itu yang diukur di perusahaan Ya sorry Bapak Ibu ini bukan saya ngajarin ya Ya mungkin Bapak Ibu juga lebih tahu dari saya lah ya Saya seri pengalaman aja Pak Rektor juga tahu Saya dengar Pak Rektor juga bekas kerja di perusahaan Jepang Tahu seberapa kerasnya kalau kerja di perusahaan Jepang gitu kan Tapi saya bisa survive Saya masuk Yamaha itu dari staff Kerja saya itu Saun pertama kerja saya hanya di input questionnaire Target saya itu sebulan satu karun Tapi hari ini saya bisa jadi GM marketing gitu loh Sedikit banyak Sedikit banyak Karena saya dulu dibentuk di ubrida Maka tadi dari awal saya bicara Saya punya hutang sama kampus Anytime kampus panggil saya saya pasti datang Terima kasih 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 Di Mc Donald lalu kan Kekpo waktu pertama ke Indonesia Pesannya Haz-krim yang 5000 Nongkrongnya 3 jam gitu Ya waktu kuliah seperti itu Tapi sekarang kan bodahannya luar biasa ya Banyak mall segala macem Jadi saya yakin bapak ibu Saya yakin sekali Per hari ini bapak ibu gak bisa ngontrol anak-anak bapak ibu Saya ngomong sejujurnya nih, mau sepede punya Anda apapun juga Anda nggak akan bisa ngontrol dengan anak-anak Anda Bapak Ibu. Saya juga melihat anak saya sekarang saya mengenal waktu itu, tapi itu kenyataan. Karena mau ngontrol gimana, mereka sudah unlimited akses Pak. Bapak mau ngomong apa, mereka lebih binter dari kita. Jadi alat kontrol mereka apa? Alat kontrol mereka adalah teman mereka Bapak Ibu. Mereka lebih percaya kepada teman dibanding kita kadang-kadang. Jadi dengan siapa mereka bergaul, saya pikir itu penting. Di mana lingkungan mereka, saya pikir itu penting. Karena itu yang mengontrol mereka. Kita nggak akan bisa mengontrol mereka. Jadi, ya mungkin di Ukrida kita bisa dapat lingkungan yang bagus lah buat anak-anak kita. Karena saya sangat tahu sekali, dosen-dosen yang duduk di belakang itu adalah orang-orang yang sudah teruji dari sisi karakter Bapak Ibu. Ya. Bukannya promosi ukrida nih, ini nggak nyala air nih. Lama buah sponsor kok. Ya. Jadi purely ini yang saya bicara dari hati saya Bapak Ibu. Ya. Pengennya sih, saya juga bingung mau ngomong apa lagi nih. Pengen sih kalau ada tanya-jawab, cuma tinggal 5 menit nih. Gimana konditiannya? Boleh. Boleh. Ya udah, saya harus ada 5 menit, Bapak Ibu silahkan kalau ada yang mau tanya atau apa. Free free aja ya Bapak Ibu ya. Habisnya bingung dia mau testimoni apa lagi gitu. Atau ada yang mau tanya atau apa. Nggak ada. Wah bagus lah, saya yakin. Lagian susah lah mau nanya apa lah, mau dapet jebak karena gua udah taruh ke Sibiria. Gak lah Bapak Ibu bercanda. Jadi saya pikir, whatever keputusan yang Bapak Ibu buat untuk anak-anak. Jalan hidup sih masing-masing anak yang tentukan lah. Kita juga gak bisa meletakkan 100% di tangan kampus. Enggak lah Bapak Ibu. Kampus itu hanya 30% dari waktu anak-anak. Tapi mumpung di kampus Ukridah dan semua alatnya ada dan lingkungan mendukung. Saya pikir bisa Bapak Ibu manfaatkan untuk develop anak-anak kita Bapak Ibu. Dan yang saya lihat sih seperti itu sih ya. Apa lagi ya. Ya jadi dua utama yang saya dapat dari Ukridah ya. Satu, saya punya hubungan yang baik sekali. Saya punya network yang banyak. Karena kita kecil kita dekat. Kedekatan itu saya bawa sampai hari ini. Kedekatan dengan sesama siswa, gak kedekatan dengan dosen. Ya. Itu pertama. Kedua, selama di Ukridah, saya banyak peluang untuk belajar di organisasi. Ya, karakter saya banyak dibentuk di Ukridah. Ya, dan itu benar-benar kepake waktu di masa saya kerja Bapak Ibu. Ya, saya pikir itu testimoni yang saya dapatkan selama saya kuliah di Ukridah Bapak Ibu. Ya, kembali lagi lah Bapak Ibu saya kasih masukan ya. Ujung-ujungnya itu sekarang ini konten Bapak Ibu. Konten itu isi ya Bapak Ibu, isi. Ya. Jadi jangan gampang terpengaruh dengan packaging, kemasan. Yang paling penting isi. Karena sekarang mau packaging pencitraan itu gampang sekali Bapak Ibu. Ya kan. Jadi jangan gampang terpengaruh. Oh ini kampus besar, ini kampus kecil. Enggak. Ujung-ujungnya outputnya apa. Saya pikir itu yang perlu Bapak Ibu pegang. Ya. Oh iya, Ukridah nggak terkenal. So what. Tapi outputnya apa dulu gitu loh. Kalau anak buah-buah taruh UI. Tapi kalau outputnya jelek, nggak ada artinya gitu loh Bapak Ibu. Sama seperti kita bicara. Bapak Ibu beli kopi kapal api sama Bapak Ibu beli di Starbucks gitu loh. Ujung-ujungnya sebenarnya Bapak Ibu kan minum kopi kan. Ya kan. Cuman yang satu packagingnya sangat luar biasa. Tempatnya AC dikasih gelas plastik. Dan kelihatan keren nantri-nya dikasih sofa kan. Jadi harganya tiga kali lipat gitu loh. Yang satu di warung. Ya. Itu juga panas banget megangnya gitu kan. Tapi kan ujung-ujungnya ya. Sebenarnya yang Bapak beli adalah kopi kan. Yang Bapak beli adalah konten gitu loh Bapak Ibu. Jadi itu yang saya sarankan. Tolong lihat kontennya Bapak Ibu. Karena kalau packaging itu banyak faktor. Ya pencitraan. Pinter-pinternya promosi. Iya kan. Tapi yang paling penting packaging Bapak Ibu. Sesudah lulus di Ukrida. Anak Bapak Ibu ada berubah apa enggak. Saya pikir itu ukuran Bapak Ibu nanti untuk menilai apakah Ukrida itu bagus apa enggak Bapak Ibu. Ya. Itu saja sih sarankan dari saya. Terima kasih banyak. Selamat datang di keluarga kita. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu sangat Pak. Cepatkan tata-katanya luar biasa sekali. Boleh kembali ke tempatnya Pak. Terima kasih banyak. Saya salaman dulu. Boleh enggak Bapak Ibu? Lu pakai salaman kan gitu pas siapnya. Bapak Ibu lah biasa. Saya belum tahu Bapak Ibu kata LK Dua Dres. Iya. Ketua HMM lagi. Mahasiswa manajemen ya Pak. Pak ini ketua HMM sekarang Pak. Yang ingin sama saya. Jadi keturusnya Bapak Ibu udah ada. Tadi jadi manajer yang maha juga ya Andres. Amin. Oke selanjutnya Andres. Selanjutnya apa ya. Oh ya kalau tadi kita udah lihat. Testimoni dari angkatan Yangang. Udah lama banget. Udah lama banget ya. Sekitar itu belum lahir. Sekarang kita mau denger. Testimoni dari mahasiswa ekonomi Ugrida. Yang sekarang masih kuliah. Sekarang masih kuliah. Untuk Bapak Ibu-Ibu yang disuruh sama Neri. Mungkin. Iya. Cuman. Mahasiswanya tidak bisa hadir hari ini. Kita ada videonya. Kita ada rekam videonya. Boleh LCD ditampilkan. Terima kasih. 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 력i. Melakukan hal itu dengan cara saya. Tidak boleh dengan cara orang lain. Dan it wasn't until my second semester. Pada semester yang kedua. Saya merasa bahwa kok hidup susah sekali. Kok saya kesepian kok saya gak menikmati waktu saya di kampus. Dan mulai saat itu saya coba berubah. Saya coba untuk berteman. I wanted to see what I can learn from my friends Saya mulai banyak bertanya I ask questions Saya lebih banyak mendengar I listen more Dan saya ingin hidup saya itu mempunyai tujuan Saya ingin hidup saya itu mempunyai purpose Dan saya ingin hidup saya itu bisa menjadi berkat bagi banyak orang Dan mulai saat itu saya sadar bahwa If you want to lead people You have to first influence them Kalau kita ingin memimpin seorang kawanan atau orang Kita harus pertama memberi dampak Kita harus memiliki influence Kita harus bisa mengaruhi orang tersebut Kita harus menjadi contoh bagi orang tersebut Agar mereka dapat mengikuti kita Dan saya ingat salah satu dosen saya pernah berkata kepada saya Bahwa manajemen itu adalah seni Seni dimana kita mengumpulkan orang-orang yang berbakat Dan kita pimpin mereka untuk mencapai hal-hal yang greater than us Yang lebih besar Dan itu saya pegang sampai hari ini Dan hari ini saya dapat bilang bahwa Saya mengerti bahwa manajemen itu bukanlah sekedar marking orders Atau memberi arahan, memberi perintah Tapi manajemen itu adalah bagaimana kita bring out the best in people Kita mengundang orang untuk memberikan yang terbaik Untuk memberikan yang terbaik dalam orang tersebut Untuk mengeluarkan yang terbaik dalam orang tersebut Dan setelah 3 tahun, setelah 3 tahun saya di Ukrida Saya bisa berkata bahwa Saya adalah teman yang lebih baik Saya adalah student yang lebih baik Dan saya adalah teman yang lebih baik Dan saya selalu dibiasakan untuk memberikan yang terbaik oleh doksen dan teman-teman saya Dan secara khusus saya ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen-dosen saya Pak Deni, Prof Budi, Bu Kolin, Pak Baggio Dan jika ada semua dosen yang tidak saya bisa sebutkan satu-satu Saya ingin berterima kasih Karena Bapak Ibu telah meluangkan dan menginvestasikan waktu dan pengetahuan kepada saya Dan tidak lupa juga saya ingin berterima kasih untuk teman-teman saya Yang selalu mengingatkan bahwa saya tidak pernah sendiri di kampus Dan terima kasih Adalah suatu kehormatan bagi saya untuk berbagi tentang kehidupan Saya harap Bapak Ibu belajar sesuatu dari testimoni saya Thank you and God bless you all Selamat malam, si Alpe Sikri, berharap sekali I'm proud of you Teman saya selain sahabat saya Ya, dulu kesepian Sekarang juga Sekarang-sekarang keramean Kita sudah mendengar bahaya sekali testimoni tentang FU karena dia dengar pengumuman-pengumum masalah apa testimoni-speech dan lain-lacemnya Bapak Ibu udah mulai Aduh ini kapan sih mulai talkshow-nya tenang kita bakal lebih panas lagi Yes karena sekarang doorprice yang mau bagi-bagi doorprice lagi kedua iya Bapak Ibu ingetin nomornya nomor berapa boleh ya ambil dulu kuponnya Bapak Ibu jadi kalau disebutin nomornya nanti saya panggil maju baru maju bawa kuponnya ini sistemnya agak beda tadi adres beda jadi ini satu-satunya maju adres panggil langsung maju beberapa adres panggil nomor di beberapa oke berikutnya boleh kita undir ya sekarang oke hitunglah ketiga satu dua tiga untuk kupon nomor oke saya pak pesan satu untuk kupon nomor tujuh kupon nomor tujuh boleh yang sepanjang kedepan kupon nomor tujuh boleh sebelah kanan saya berikutnya untuk kupon nomor kupon yang kupon doorprice untuk nomor 15 15 ada 15 kalau ada kita mau musik ada 15 ada di sebelah sana sebelah kanan saya lagi selanjutnya untuk kupon yang dia nomor tujuh puluh satu tujuh puluh satu asukkan tujuh puluh satu boleh angkat kuponnya langsung maju kalau ada kita mau diskualifikasi kalau ada ada kupon nomor tujuh puluh satu tujuh puluh satu tujuh puluh satu sebelah sini selalu maju ke depan 47 selanjutnya kepadaku nomor lima puluh enam tidak ada lima puluh enam sampai lima puluh enam ada oke lima puluh enam di sebelah kanan saya selanjutnya kupon nomor 35 35 ada 35 oke serangan ke depan 35 ya kupon nomor tujuh puluh empat tujuh puluh empat boleh maju ke depan oke silahkan ibu nomor sembilan belas ibu nomor berapa ibu enam belas selanjutnya sebelah sini 19 kamu berapa Hai kamu berapa enam mesyu kamu orang tua siapa adie William adie William maka kamu yang puce oke 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 immediately 42 42 42-42 di sebelah kanan sedikit karena perlu 42 selanjutnya 32 32 sama ibu 38 38 tidak ada 38-1 Oh ibu hampir saya berapa 53 53 bisa depan semua ini ya 59 59-1 59-2 tidak 28-10 Oke oke selanjutnya mau aja di depan sebenarnya depan ini bukan 12 ternyata berapa 16 Udia semakin banyak oh semakin banyak luar biasa paksanya ampe banget selanjutnya diberikan hadiahnya nomor 10 Andri saya boleh nanya-nanya dulu gak buat hadiahnya William kamu mau keras berapa aku lulus ya pas 3 SMA nanti lulus mau kuliah atau gimana oh belum tau deh kalau boleh masuk ke PEOPID aja ya kalau gak mau ya selan promosi itu mana mamah-mamah datang ke hari ini oh kok gak mamah-mamah iya iyalah kante saya kenal baik nggak usah marah kante nanya atau kante-kante selamatnya ya gitu ya ini udah diatur ya pembagiannya jadi yang dapat helm helm yang dapat jaket-jaket percayalah yang cukup Tuhan yang Tuhan kasih untuk siapa yang banyak yang dapat DORPRISE bagi hari ini ya oke selanjutnya Andri ya ini adalah salah satu main show kita hari ini ya kita bagi-bagi DORPRISE? bukan, masuk dong bagi-bagi DORPRISE lagi DORPRISE lagi DORPRISE lagi iya dong nampil ya kan hari ini gimana sih Andri nya kita mau masuk ke acara selanjutnya itu kita kan ada talkshow 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 hari ini luar biasa banget pembicaranya iya kita akan bacakan news tentang pembicaranya tapi lihat tadi kayaknya ditunggu tuh sama parents nih apa sih yang mau dongui parents gathering hari ini tapi kita ada talkshow dan nanti kita akan diskusi struktural dengan dosen-dosen boleh kita tampilkan dulu CV dari pembicaraan kita pada pagi hari ini rekan saya Nima D akan membacakannya salah satu CV dari pembicaraan talkshow kita pada pagi hari ini namanya dulu ya andriasi yang kita sebutin ya kita akan menanggalkan talkshow dari dokter eh, dari dokter Stefan Musuyanto saja ya M.A.C. Konsulor dan saya akan membacakan CVnya sebentar lagi mungkin operator bisa ditampilkan juga ya oke bapak ini lahir pada tahun 1962 kepedean tulisannya ya cukup digeser digeserkan ini adalah salah satu dosen dari fakulta psikologi Universitas Kristen Dawa Cana yang harinya hadir untuk berbagi bersama kita dan eh kita panggil aja saya langsung kalian langsung aja ya biar Bapak ini gak lama-lama ditunggu nih ya apakah Bapak yang bersama-sama sudah hadir tempat ini karena saya juga gak tau orang ini dimana oh sudah hadir sudah hadir jadi ya Bapak di belakang kepada Bapak Dokter Stefan Musyanto saya jadi ayah mesi konsulor waktu untuk pakai CV silahkan bagi kami tepuk tangan yang meriah selamat pagi Bapak Ibu sekalian senang sekali saya bisa berjumpa dengan Bapak Ibu sekalian dan saya yakin Bapak Ibu yang hadir adalah orang tua yang baik ya yang peduli pada anak-anak maka saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri beri salam kepada temannya sambil katakan kamu orang tua yang baik nah mari kita bagi teman-teman semua beri salam sama temannya sesama orang tua mahasiswa katakan kamu orang tua yang baik ya Pada pagi ini Fakultas Ekonomi ingin berbagi ya mengenai bagaimana toh menghadapi generasi platinum ya jadi putra-putri Bapak Ibu yang sekarang ini sekolah di Fakultas Ekonomi mereka kebanyakan adalah kelahiran antara tahun 1997 98 begitu ya mereka seringkali dinamakan generasi platinum ya ada 6 ciri yang pertama adalah mereka itu sangat menguasai teknologi informasi dan komunikasi ya mereka pinter sekali menggunakan internet komputer handphone canggih sekali dan gaya hidup mereka itu sudah global ya mereka bersahabat dengan David Beckham mereka apa kirim-kiriman email dengan apa artis-artis dunia dan mereka banyak sekali tahu jadi kehidupan mereka sudah global cepat sekali mengakses internet dan informasi kami kami dari psikologi seringkali menjuluki anak-anak ini adalah anak-anak autis artinya apa dia hidup dengan dunianya sendiri kalau dia sudah pegang handphone di sebelahnya ada piring pecah dia tidak peduli ya semuanya ya selalu dia lengkap dengan handphonenya lalu suka di kamar tidak tahu di kamar melakukan apa mungkin bapak ibu yang lebih tahu ya lalu dia juga senang kalau belajar itu menggunakan multimedia ya film-film lalu juga banyak menggunakan LCD lalu juga apa tayangan-tayangan dan dari situ dia akan banyak ngerti ya nah ini yang terakhir yang kelihatannya perlu diperhatikan anak-anak generasi platinum ini mengalami gangguan konsentrasi dan gangguan stres dengan mengalirnya informasi yang banyak sekali dia jadi bingung harus fokus pada yang mana karena saking banyaknya informasi yang ada lalu dia gampang stres ya baru saja mendengar berita pacarnya itu pendapat hadiah hei ternyata kemudian dia mengatakan selamat tinggal ya kita putus jadi anak-anak itu banyak sekali menerima kabar-kabar sebentar gembira sebentar sedih maka mereka mengalami banyak stres ya jadi anak-anak sekarang ini sulit konsentrasi dan gampang stres makanya beberapa dosen kadang-kadang juga kesulitan menghadapi anak-anak ini nah pada hari ini kita akan berbagi apa sebetulnya yang bisa dilakukan oleh orang tua ya dalam waktu yang singkat saya akan menjelaskan mengenai 6 peran bapak ibu sebagai orang tua untuk bisa mendampingi generasi ini supaya dia bisa lulus dan berhasil di dunia kerja ya kita akan menggunakan metode aktifasi otak kanan dan otak kiri ya Tuhan itu baik baik sekali bagi kita ya kita diberi otak kanan itu untuk melihat gambaran bayangan dan cerita lalu otak sebelah kiri kita untuk memberi arti ini sudah diuji coba dan bisa hafal sampai 2 atau 3 tahun jadi nanti kalau puter-puter bapak ibu sudah dosen-dosen nanti bisa tanya ya 6 cara mendampingi generasi platinum itu apa ya bapak ibu yang bisa nanti bisa diberi hadiah gitu ya kita apa lihat dulu teorinya ya pertama adalah ada hati tidak di atas hati ada piala di bawah piala ada kwitansi pertama ada apa bapak ibu di atas hati ada apa di bawah piala ada apa api di dalam kwitansi itu ada mother teresa tangan kirinya memegang telinga tangan kanannya memegang handphone saya tanya sekarang di dalam kwitansi ada gambar siapa apa yang dia lakukan tangan kirinya pegang telinga tangan kanannya pegang handphone nah itu adalah kerja otak sebelah kanan membuat cerita dan imajinasi kita ulangi dari depan ya pertama ada hati di atasnya ada piala di bawah piala ada kwitansi ya jurusan akutansi pinter membuat kwitansi ya lalu di dalam kwitansi ada gambar siapa madetens teresa tangan kirinya pegang tangan kanannya pegang api pinter ya hehehe sekarang kita gunakan kotak kita yang sebelah kiri untuk memberi arti ya hati itu artinya peduli kepada remaja zaman sekarang kita perlu peduli kepada mereka ya kita perlu pada dia apa yang mereka lakukan apa yang sedang mereka kerjakan apa yang sedang mereka perguburkan ya jadi pertama hati artinya peduli pada remaja lalu ada biala biala itu artinya hargailah anak-anak kita ya hati-hati kalau mau membina ya usahakan kita menghargai mereka ya lalu ada kwitansi kwitansi itu artinya terimalah remaja anda apa adanya ya mereka perlu diterima apa adanya jadi terimalah apa adanya biasanya kalau diterima apa adanya itu akan jadi bagus ya oh kita dari awal dulu hati artinya apa peduli peduli pada remaja eh nanti ada tesnya jadi lalu di atas hati ada piala artinya menghargai remaja atau anak kita apa adanya kwitansi terimalah dia apa adanya lalu di dalam kwitansi ada madre deresa artinya kasih yang tidak bersyarat artinya apa seringkali orang tua itu memberi kasih yang bersyarat kalau kamu pinter kamu saya kasihi kalau kamu baik saya kasihi nah itu kasih bersyarat meskipun dia mundur dia anak kita perlu kita sayang jadi kasihilah dia tanpa bersyarat lalu madone teresa tangan kirinya pegang telinga artinya jadilah pendengar yang baik jadi remaja ini kan pintar mengakses informasi pengetahuan banyak dia senang cerita jadilah pendengar yang baik kan sebagai orang tua jadilah pendengar yang baik lalu tangan kanannya pegang handphone artinya apa jadilah pembicara yang baik kalau ngomong itu yang positif ya berbicara secara positif kepada remaja kita nah kita ulangi sekali lagi hati artinya penduli kepada anak-anak lalu pihala hargailah anak kita apa adanya putansi terimalah anak-anak itu apa adanya lalu ada madu teresa kasih kasih yang tidak bersih lalu tangan kirinya pegang telinga jadilah pendengar yang baik tangan kanannya pegang handphone jadilah berbicara yang baik oke saya minta bapak ibu untuk pakai berdiri saling berhadapan dihafalkan kalau sudah hafal baru boleh duduk ya oke saya beri waktu kita pakai berdiri dihafalkan lalu setelah hafal baru boleh duduk semuanya ya mari saya undang semua pakai berdiri dihafalkan hati artinya apa ya 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 boleh saling berhadapan lalu dibicara jangan temannya ya ya aku ya ok ya aku ya teman-teman terima teman-teman teman-teman yang teman-teman teman-teman Terima kasih. 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 security. terima kasih. terima kasih. Teman Sektiret nanti ada loh Andres, teman Sektiret lah kita ada yang mana ya Yuk kita langsung aja memungkundi doorpress ketiga kita Boleh Bapak Ibu yang belum dapet doorpress, boleh dikeluarkan kupon doorpressnya? Mungkin disini semua berharap Nah abis ini Andres, pocoran sedikit aja ya, kita ada diskusi nih bareng dosen-dosen Nah kira-kira Bapak Ibu atau aku disebut Om sama Tante yang punya opini untuk FA Ugrida Atau pengen nanya nih seputar FA Ugrida nanti ada waktunya Silahkan nanya sebebas-bebasnya karena disini dosen-dosen pasti akan dijawab dengan baik Luar biasa Oke kita langsung aja Andres, yuk! Udah siap? Berapa orang Pak? 12 hadiah 1, 2, 3 Untuk kupon doorpress nomor 61, ada 61? 61 ada? Ada? Boleh 61? Angkat ke Buat Pak Sucum lagi Tadi Pak Sucum dateng mulu nih Ada 61 Ada 61 61 ada? Ayo, Om dan Tante yang berhasil Ayo selamat Oke silahkan 61 dulu ada 61? 61? Ada oke, 1, 2 62 61 boleh? 61? Silahkan wajib 1, 2, 3 Oke gak ada Nomor 8 Nomor 8 Kupon doorpress berikutnya nomor 8 ada? 1, 2, 8 8 8 oh 8 silahkan 8 Selanjutnya 8 9 11